Alhamdulillah terima kasih banyak ya Allah jadi apa sih ya jadi kita dapat juga berkahnya ya Bang ya 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 kita menolong seseorang gitu ya Bang ya ya betul Oke Sobat Kaltara jumpa lagi bersama kita disini di channel lagi Kaltara hari ini saya berada di depan rumahnya Mas Bejo jadi hari ini tujuan saya datang yaitu menyampaikan amanah dari kakak Ri nah udah berapa hari ini kita nggak sempat ketemu Mas Bejo karena memang ada sesuatu hal yang nggak bisa kita tinggalkan yaitu pekerjaan dan juga Mas Bejo kemarin juga ada kerjaan jadi kita nggak sempat ketemu jadi akhirnya pada malam hari ini saya bisa berkunjung ke rumahnya Mas Bejo Halo assalamualaikum selamat malam wey kita dimisir guys wey apa kabar Mas Bejo Mas Erick Tohir aduh jangan gitulah saya perkenalkan saya anak angkatnya Mas Erick Tohir apa kabar nih Mas Bejo baik-baik kabar baik ya itu kayaknya buka-buka YouTube nih Aduh inilah sambil dicas terus bang terus kenapa juga kenapa komentar teman-teman pun susah nih Bang di di YouTube ya ya Waduh 4% terus kalau dicabut mati ya mohon anulat jadi gimana Mas Bejo kesibukannya apa kesibukannya hari ini kalau tadi ini saya libur Bang libur dikarenakan kayak nggak kuat bangun tadi Oh Mas Bejo sakit eh bukan sih kayaknya kemarin pas bagiin-bagiin sembako kayaknya kehujanan gitu kemarin bagi sembako di transmigrasi ya bukan di selimutiga 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 eh eh kita bagi-bagi terus kita juga eh ke tempat Bang Iqbal juga kemarin kayaknya selisian kita nih Bang ya kan eh saya pulang jam lima lebih mungkin atau setengah enam habis itu Abang datang jam berapa tuh kurang lebih jam setengah setengah tuju gitu oh setengah tujuh ini ada Bang Boy telfon memang boleh angkat tangan kelewatan tempatnya waduh 12 lagi aja kilo 2 tuang anda apa Bang oke-oke Bang ya yang penting roti terus nanti ada tulisan Bandung ya 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 oke sipsi pekeke Oh yang arang ya oke sobat tiga letara hari ini sebenarnya kita hari ini janjian empat sekawan ya Bang Mas Bejo ya hari ini kita akan ngumpul di rumah aja Bang Rifal nah kebetulan Mas Boy masih ada kerjaan ya orderan ya masih kejar orderan jadi kita tunggu Mas Boy dulu sambil kita ngobrol dengan Mas Bejo tapi hari ini tujuan saya datang itu Mas Bejo itu mengantarkan amanah dari kakak Ri dari Batam dari Batam nah ini sekitar kakak siapa Bang Ri kakak Ri dari Batam dari Batam luar biasa 200 ribu ya Mas Bejo ya Alhamdulillah Ya Allah ini buat sayang ini ya untuk Mas Bejo katanya ya Alhamdulillah terima kasih banyak Ya Allah jadi apa sih ya jadi kita dapat juga berkahnya ya Bang ya dengan adanya kita menolong seseorang gitu ya Bang ya ya betul-betul Alhamdulillah jadi ya begitulah dapat berkahnya hingga rezeki pun mengalir ke saya dan saya tidak tahu ini rezeki dari mana gitu ya tapi Alhamdulillah ada aja orang yang baik luar sana saya ucapkan banyak terima kasih semoga yang Mbak siapa Kak Ri kalaupun punya usaha semoga usahanya lancar kalaupun bekerja semoga sukses terus begitu ya ucapkan banyak terima kasih ini dari Batam ya semoga keluarga sehat terus dimurahkan rezekinya terima kasih banyak ini semoga bermanfaat untuk anak dan istri saya katanya salam sama Mas Bejo salam sama anak istrinya Mas Bejo selalu salam balik salam balik terima kasih semoga kita sehat terus jadi kita bisa apa sih bisa berbuat kemanusiaan begitu jadi buat teman-teman disana pun harus juga sehat terus jaga kesehatan agar bisa menonton video-video berikutnya dari kita gitu kan Bang ya pokoknya tentunya dari kami tidak akan berarti apa-apa tanpanya ada dukungan dari teman-teman ya Bang ya betul jadi kita juga mempunyai semangat dengan adanya kita subscriber naik terus ada viewernya juga naik terus disitu ada komentar-komentar yang positif yang harus kita diambil begitu ya betul dikarenakan kita memang ini masih baru begitu jadi perlu belajar kita juga eh pengen gitu eh dapat masukkan dari teman-teman begitu jadi eh kalaupun membalas komentar yang lambat lambat begitu ya mohon untuk dimaklumi ya jadi dikarenakan kita ini membuat konten bukan bukan deket dari rumah ya Bang ya jauh ya jadi kita kadang kalanya perjalanan aja sampai di tempat sampai pulangnya lagi kadang sampai malam iya belum kadang kalanya kita eh ngedit itu kan ada yang mungkin harus tidak seharusnya kita perlihatkan pada teman-teman kan begitu jadi ya mohon untuk dimaklumi ini segala kekurangan dari empat sekawan tentu doa dari saya semoga teman-teman sehat semuanya ya di luar sana ngomong-ngomong nih Bang Hegi kapan turun ke Tanjung sebenarnya saya turunnya kemarin terus saya ke hujanan di Kilo 2 akhirnya sabar malam sekalian di Kilo 2 tempat sepupu Oh gitu jadi malamnya itu saya ke tempatnya Bang Iqbal gitu tapi kita enggak ketemu ya ya betul tapi hari ini udah ketemu dengan Mas Bejo Mas Bejo ternyata habis sakit mungkin masih meriang ya bukan begitu Bang jadi kayak enggak enak badan aja kayak kecapean kayak beku badannya oh iya agak iya semoga cepat sehatlah Mas Bejo ya bisa kita selanjutnya sehat biasa nih ya oke sehat biasa juga tadi juga jemput istri juga di kampung gitu sebetulnya tadi mau pasang panel surya sih utamakan kesehatan kita Mas Bejo utamakan keluarga baru kita bisa berangkat karena kalau di rumah sama kita mungkin belum selesai kerjaan kita nanti kita enggak nyaman di luar akan kepikiran kan Oke Oke terima kasih Mas Bejo Mas ada terima kasih juga kepada Kak Ri dari Batam jadi minta maaf kepada Kak Ri baru hari ini bisa bertemu Mas Bejo memang sempat ketemu kemarin karena memang kemalaman jadi nggak sempat nggak sempat ini ngobrol gitu di Kilo 56 ya betul-betul Oke Oke terima kasih minta simpan Oke terima kasih Mas Bejo Kari dan teman-teman yang menonton Terima kasih dan selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai